Setelah lebih dari sebulan, gelaran Pekan Raya Jakarta DJI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat berakhir. Menurut pihak DJI Expo, PRJ tahun ini mencapai target pendapatan yakni 7,5 triliun rupiah. Pesta Kembang Api memberiakan hari terakhir penyelenggaraan PRJ atau Jakarta Fair DJI Expo Kemayoran. Selain itu, digelar pula konser band ternama Kotak. Antusiasme warga di hari terakhir PRJ tahun ini begitu tinggi. Pengunjung membludak sejak pagi. Ria Jakarta DJI Expo menyatakan PRJ tahun ini memiliki target 6,3 juta pengunjung, di mana target lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk target pendapatan, DJI Expo menyatakan masih sama dengan tahun lalu yakni 7,5 triliun rupiah dengan kontribusi pendapatan terbesar dari sektor otomotif. Ini kan hari terakhir, hari ke-33, hari minggu. Kita bisa lihat antusiasi masyarakat sangat luar biasa. Kemarin saya juga dengar lame sekali, hari ini juga luar biasa. Kita punya target dari jumlah pengunjung, saya rasa akan tercapai. Kita akan targetkan sekitar 6,3, soalnya angka kemarin itu sudah melebih 6,1, tinggal kita ikutin aja hari ini berapa. Itu yang paling penting. Tapi yang kedua yang juga penting bahwa pameran ini berjalan dengan baik. Artinya selama 33 hari lancar, peserta happy, pengunjung happy. Itu yang paling penting. Kalau bicara soal transaksi sekaligus, transaksi kita, target kita 7,5, saya belum tahu angkanya. Tetapi yang saya dapatkan minggu lalu, itu kita sudah tembus mendekati 6 triliun. Ya, itu minggu lalu. Sehingga saya rasa, saya rasa 7,5 akan tercapai. Sampai jumpa di video selanjutnya.